Ya haleluya, salam selamat hari minggu bagi kita semuanya Bapak Yahweh memberkati, tantangan terberat kita adalah melewati kebenaran Kenapa? Karena kalau kita berbuat benar, orang itu tidak suka Ya kan? Seperti yang saya biasa lakukan, ada orang misalnya Di tempat ini, itu dilarang merokok, lalu ada seseorang merokok, lalu saya merahi Itu kebenaran enggak? Itu kebenaran, tapi orang itu enggak suka sama saya Nah itu tantangannya, bedanya dengan kebaikan, ada orang merokok, saya kompromi dengan dia Udah enggak apa-apa, enggak aku kasih tahu, itu kebaikan enggak? Itu kebaikan bagi dia, itu sebabnya kebaikan itu relatif, kebenaran itu mutlak, ya pasti Jadi tantangan terbesar kita adalah melakukan kebenaran dan dianiaya Ya, Matius berapa tadi dikatakan itu? Matius 5 ayat 10, apa dikatakan di situ? Matius 5 ayat 10, seperti adeku tadi sampaikan itu Kalau kita melakukan kebenaran dan kita mendapatkan aniaya, percaya Bukan hanya sorga yang di sana, tapi sorga yang di dunia juga kita dapatkan Ya, apa itu? Kenikmatan-kenikmatan dunia juga akan kita dapatkan Kebahagiaan, damai sejahtera, sukacita Itu kan sorga di dunia ini kan? Ya kan? Kesenangan Ya, bukan sorga, ada orang yang berkata, ah diskotik itu sorga dunia Bukan Orang pun ke diskotik, sukacitanya hanya sebentar Benar enggak? Orang minum-minuman, mabuk-mabukan, itu hanya bergembira sebentar Tapi kalau kita sudah mendapatkan sorga dunia, kenikmatan dunia Ya, kebenaran dunia kita lakukan Maka sukacita kita itu kekal Damai sejahtera kita berlanjut Amen Seperti yang dikatakannya tadi Mengasihi Nah, inilah kebenaran yang mutlak itu Mengasihi Ya, yang pertama tadi adeku Devian sampaikan Mengasihi Tuhan Ya, ulangan berapa itu yang dikatakan? Kasihilah Yahweh Elohimu dengan segenap hatimu Saudaraku yang kekasih Tuhan itu Bapak Yahweh itu Hanya memelihara Hanya meluputkan Orang-orang yang mengasihi dia Ya, jadi kita koreksi diri kita Apakah aku sudah mengasihi? Ya kan? Solidiki aku, lihat hatiku Apakah aku Sungguh mengasihi Ibu Yahweh Apakah kita benar-benar mengasihi Yahweh? Ingat Orang yang benar-benar mengasihi Yahweh Selalu ada perlindungan daripada Bapak Yahweh Selalu ada pemeliharaan daripada Bapak Yahweh Diluputkan Tahu diluputkan kan? Nah, diluputkan ibarat begini Kalau dilindungi Misalnya Dilindungi begini Ada bencana Lalu tidak terkena ke sini Ada misalnya pesawat jatuh Kena bangunan ini Tidak kena bangunan ini Kita dilindungi namanya itu Dia meleset jatuhnya ke sana Tapi kalau diluputkan Begini Ada pesawat kena Kebangunan ini Kita semua terkena Kita ini diluputkan Kita mendapat luka Tapi kita tetap sehat Terlepas Walaupun dalam Apa? Bencana tersebut Itu diluputkan Amen Dipelihara Karena kita itu selalu digenggam Begini Namanya digenggam Ada itu namanya Seperti roh yang melingkupi kita Itu diluputkan Amen Jadi jadilah orang yang mengasihi Bapak Yahweh Dengan apa dikatakan di situ? Kasihilah Yahweh Elohimu Dengan segenap hati kita Ya Segenap hati Segenap pikiran kita Ya Bagaimana segenap hati? Sebagaimana kita mengasihi Ini orang yang sudah berkeluarga enang ya Bagaimana kita mengasihi anak? Rela memberikan anak jajan Rela memberikan begini Begini, begini, begini Itu kan mengasihi segenap hati kan? Nah Harus seperti itulah kita mengasihi Yahweh Dengan segenap hati Ya Dengan segenap jiwa Kita sudah banyak belajar tentang jiwa Ya kan? Jiwa kita itu benar-benar tulus kepada Bapak Yahweh Ya Benar-benar berfokus kepada Bapak Yahweh Misalnya gini Ada Kan ada orang lata kan? Latanya itu harus kepada Bapak Yahweh Artinya Pokoknya dalam hidup kita Itu Tuhan aja gitu Ya kan? Segala sesuatu sudah ke Tuhan aja pikirannya Itu mengasihi yang sungguh-sungguh mengasihi Ya Lalu dengan apa lagi? Dengan segenap Akal budi Apa itu akal budi? Apa itu akal budi? Budi apa budi? Ini budi Apa budi? Hah? Pikiran Paradigma Konsep Tau konsep kan? Konsep itu jalur Sudah ada jalurnya sendiri Itu konsep Sudah ada gambaran-gambaran Nah konsep setiap kita Itu berbeda Konsepnya berbeda Tapi marilah kita buat Dalam setiap konsep-konsep kita itu Ada Tuhan Ya Misalnya kita ingin melakukan ini Eh Cocok gak dengan Tuhan ya? Aku berdoa dululah Tuhan bagaimana Tuhan? Nah Jadi artinya dalam kehidupan kita Itu selalu kita bawa Tuhan Segala sesuatunya Amen Ya itulah kebenaran Ya Itulah bukti bahwa kita Mengasihi Tuhan Dan itu adalah kebenaran Lalu kalau kita lakukan itu bagaimana? Banyak orang yang gak suka Banyak Yang tidak suka Ya kan Lalu apa lagi dikatakan disini Dengan segenap Kekuatan Bagaimana kita mengasihi Tuhan Dengan segenap kekuatan Termasuk berjalan dari sana ke sini Ke gereja ini Itu dengan segenap kekuatan Ya Bernyanyi bertepuk tangan Mengungkapkan suara kita Itu dengan segenap kekuatan Ya kan? Berbicara tentang Tuhan Dengan mengekspresikan segala itu Dengan segenap kekuatan Ya Jadi jangan kita bernyanyi di gereja kan Udah lagunya Ku Kuangkat tanganku padamu Tapi kita di kantong Kuangkat tanganku padamu Nah itu bukan dengan segenap kekuatan Artinya kita beri kekuatan Dengan segenap kekuatan kita Datang kepada Tuhan Iya kan? Grimis Kita datang dari atas ke sini Itu dengan segenap kekuatan Artinya kita Pasti mengeluarkan Sumber-sumber hangat Dari dalam kan? Supaya kita Begitu kedinginan Datang ke sini Itu dengan segenap kekuatan Jadi dengan segenap hati Dengan segenap jiwa Dengan segenap akal budi Dengan segenap kekuatan Itulah kebenaran Amen Ya Jadi kita lakukanlah ini Kebenaran ini Maka kita itu mendapatkan kehormatan Dan kasih sayang Seperti yang dibilangnya tadi Lebih bagus aku kehilangan Ayah Kehormatan Daripada kehilangan Kasih sayang Tapi percaya saudaraku Ingat ya Pemeliharaan Yahweh Itu selalu ada bagi orang-orang Yang mengasihi Yahweh Ya Contohnya Kita dipelihara dalam bentuk Pemberian kehormatan Kita kalau sudah mengasihi Yahweh Orang itu Akan memberi dengan sendirinya Memberi hormat kepada kita Ya kan Kalau sungguh-sungguh mengasihi Yahweh Ya Apalagi bentuknya Pemeliharaan Yahweh Kalau kita mengasihi Yahweh Firman Yahweh dalam Roma 28 Apa dikatakan? Roma 8 ayat 28 Segala sesuatu Terjadi mendatangkan Kebaikan Bahagi kita Yang mengasihi Yahweh Amen Jadi kalau ada terjadi sesuatu Apapun dalam hidup kita Itu akan diubah Yahweh Jadi kebaikan Kalau kita mengasihi dia Amen Jadi segala yang terjadi itu Ubah jadi kebaikan Caranya apa? Kasihi Yahweh Haleluya Salah aku yang kekasih Itulah kebenaran tadi Ya Jangan seperti yang difirmankan dia tadi Yang dibilangnya Aku khawatir Nah itu dulu kan Sekarang udah gak khawatir lagi kan Bang? Nah dulu dia khawatir Karena apa? Karena gak ada kasih kepada Tuhan Ya Kalau kita udah ada kasih kepada Tuhan Burung saja dipelihara Jangan khawatir terhadap hidup Apa yang akan kita makan besok Karena firman Bapak Yahweh berkata Besok mempunyai kesusahan sendiri Hiduplah sekarang Ya Karena besok mempunyai kesusahan sendiri Jangan pikirkan apa yang kita makan besok Karena hari ini kita dipelihara Tuhan Hari ini kita dipelihara Bapak Yahweh loh Percaya Ya Dulu ada Dulu Zaman dulu ada orang mati kelaparan Sekarang udah gak ada lagi orang mati kelaparan Gak ada lagi Ya Kekurangan gizi mungkin banyak Tapi kelaparan gak ada Iya kan Gak ada lagi orang mati kelaparan sekarang Karena apa? Karena sudah mulai orang datang kepada Tuhan Mengasihi Bapak Yahweh Ya Kalau kita sudah mengasihi Bapak Yahweh Pemeliharaan Yahweh itu pasti terjadi atas kita Tapi ingat Kita harus melakukan kebenaran Ya Itu tadi kebenaran Segenap kekuatan Segenap hati Segenap akal budi Segenap jiwa Nah Kalau itu udah kita lakukan Maka Roma 5 ayat 4 dikatakan Tahan Uji Kita akan lakukan ini Lalu orang gak suka Nah kita tahan uji gak Iman kita kuat gak Ya Hallelujah Ini saudaraku Cari dahulu kerajaan Elohim Maka semua akan ditambahkan kepada kita Seperti yang dibilangnya itu ya Percaya saudaraku Bahwa Apapun yang kita lakukan Termasuk nama Yahinanya Panggil nama Bapak Yahweh Kita buka dulu Yesaya 12 ayat 14 Apa dikatakan disitu Yesaya 12 Yesaya 12 Ayat 4 Ya Bersyukur kepada Yahweh Panggil namanya Yuk Namanya udah jelas kita tahu Namanya Yahweh Lalu kita panggil nama Yahweh Lalu orang berbilang Ah itu kan begini 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 Gak usah kita Kita ajak berdebat Yang penting kita panggil namanya Men Yang penting kita bersyukur Bapak Yahweh Aku bersyukur Kepadamu Kau ajaib Kau luar biasa Ya Termasuk Inang Membawa Ayo 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 gereja Mungkin nanti orang disana bilang Ah Sok kali tuh Sok soan itu Nah iya kan Itu tantangan itu Tapi apakah kita tahan Mendengarnya Iya kan Mungkin sama seperti tadi Devian Kalau diajak kawannya mungkin Dia malu Gereja Karena apa Dibilang sok soan Ya Karena zaman sekarang Kristen itu Malu dibilang sok soan Malu ke gereja Malu berdoa Iya kan Dulu kita malu berdoa Di rumah makan kan Sekarang saya kalau makan Di rumah makan Doanya kuat-kuat Supaya orang dengar Bukan orang dengar Supaya orang tahu Saya berdoa enggak Supaya orang dengar Aku manggil nama Yahweh Ya Aku itu panggil Bapak Yahweh Lalu orang itu bingung Mungkin enggak tanya Tapi suatu kelak Dia dengar dari pendeta lain Yahweh Oh mungkin ini yang kemarin Yang disebut Gitu Ya Kalau dulu kan Lihat orang dulu Di rumah makan Ada enggak Iya kan Baru Oke Udah enggak ada orang yang perhatikan Baru doanya Itu pun cepat Iya kan Tapi sekarang kita sudah berbeda Amen Ya Kita bersyukur kepada Bapak Yahweh Bahwa kita Adalah orang-orang yang melakukan kebenaran Yang tetap melakukan kebenaran Dan mengasihi Bapak Yahweh Karena kita percaya Kehormatan dan kasih sayang Itu datang dari Bapak Yahweh Karena kita adalah orang-orang benar Orang-orang yang mengasihi Yahweh Segala sesuatu mendatangkan kebaikan Bagi orang-orang yang mengasihi Yahweh Amen Bapak Yahweh Berkati kita berdoa Terima kasih Bapak Yahweh Untuk firman yang kami dengar ini Diberkati hambamu Devian Supusefa Biarlah dalam masa mudanya ini Diberkati dia Bapak Yahweh Kasih sayang keluarga tetap ada baginya Dan kami percaya Yang kau membukakan Membukakan jalan kepada keluarganya Supaya bisa masuk dan menyerukan Nama Yahweh bersama-sama keluarganya Demi dan dalam nama Amin